Komisi 2 DPR akan membuat undang-undang untuk membatasi pejabat keluarga atau dinasti politik. Rencananya, Panja RUU Pilkada ini akan rampung akhir tahun mendatang. Dinasti politik tumbuh karena adanya orientasi politik. Nantinya akan ada pembatasan dari jumlah keluarga yang akan menjadi pejabat. Sampai saat ini, undang-undang tersebut masih dalam pembahasan Komisi 2 DPR dengan pemerintah. Rencananya, pembahasan akan rampung pada akhir tahun ini. Undang-undang pengaturan dinasti politik ini bertujuan untuk meminimalisir kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan cara adalah membatasi keluarga petahana itu ke samping, ke bawah, ke atas. Tidak boleh mencalonkan dalam satu periode. Jadi kalau saya jadi bupati, untuk 5 tahun ke depan, keluarga saya, bapak saya, ibu saya, adik saya, istri saya itu tidak boleh mencalonkan untuk 5 tahun ke depan. Setelah itu baru boleh.